Intro Film Innocence of Muslims dibuat oleh orang yang mengaku bernama Sam Basel Dia warga California Amerika Serikat yang menyatakan diri sebagai keturunan Israel Basel mengatakan film Innocence of Muslims yang ia buat didanai oleh sekelompok Yahudi Dengan biaya 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 47 miliar rupiah Namun uang ini dinilai terlalu besar Apalagi film buatan Basel terlihat murahan Akting pemainnya pun dinilai kacangan Sejumlah media di Amerika Serikat kemudian menyusuri identitas dan kebenaran ungkap Basel Dari sini lang diketahui Sam Basel bukanlah nama sebenarnya Basel pun bukan keturunan Israel Tapi menurut media AS, Basel berdarah Arab menganut Kristen Minggu 16 September 2012 kemarin identitas Sam Basel terbongkar Untuk pertama kalinya si pembuat film Innocence of Muslims ini muncul ke publik setelah memalsukan identitas Sam Basel rupanya bernama Nakula Basel Nakula, ia adalah keturunan Mesir Kini Nakula telah diperiksa oleh aparat federal Nakula menjalani hukuman percobaan akibat penggelapan rekening bank Dalam masa hukuman percobaannya, Nakula dilarang menggunakan komputer maupun internet selama 5 tahun Kepada penyelidik federal, Nakula akhirnya mengakui mengunggah film Innocence of Muslims Yang menistahkan Nabi Muhammad ke situs Youtube Dari hasil penyelidikan ini, film Innocence of Muslims rupanya diproduseri oleh bintang film porno Alan Roberts Sebuah laporan menyebutkan, Roberts berikut para pemain kemungkinan telah ditipu untuk terlibat pembuatan film tersebut